Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video membuat absen online dengan google pom yang dipadukan dengan spreadsheet, ini adalah update nya kita tinggal membuat rekap dari absen berdasarkan bulan yang dipilih, ya teman teman nanti kita akan coba dijelaskan pertahap kita langsung pada pembahasannya nah teman teman ini adalah absen yang sudah kita buat di video sebelumnya jadi yang belum nonton supaya bisa dipahami, silahkan tonton dulu video sebelumnya saya simpan linknya ada di deskripsi karena ini adalah video update untuk cara membuat absen online dengan google pom dan juga spreadsheet, kita tinggal tambahkan fitur per bulan, oke kita langsung saja disini silahkan tonton dulu video yang pertama cara membuatnya, mulai dari pom dan juga rekap absen seperti ini, dan sekarang kita akan tambahkan untuk rekap per bulannya oke, langkah pertama kita tambahkan dulu disini di bagian kolom sebelah kiri kita tambahkan bulan oke, bulan di bagian yang ini kita akan set per tahun saja ya teman teman jadi kita tambahkan disini validasi, ya ada data lalu ada validasi data nah disini kita tambahkan aturan kasih aja drop down disini mulai dari bulan 1 ya kita boleh diambil dengan 1 atau 01 boleh lalu ada 02 selanjutnya ada 03 lanjut ada 04 oke, lanjut ada 05 seperti itu kita coba dulu sampai bulan ini ketika video ini dibuat menggunakan yang kelima ya bulan yang kelima dan kita coba nanti di tesnya di bulan keempat atau sebelum bulan 5 ini kita coba selesai dulu nah disini teman teman ada atas nama ada mauludin itu sudah alpha 3 kali izin 1 kali dan sakit 1 kali ya ini belum berfungsi ya teman teman untuk tombolnya tombol di dalam membuatan berdasarkan bulannya seperti ini nah sekarang kita coba dipungsikan teman teman jadi cara memfungsikannya sekarang di bagian ini ya di bagian ini kita tambahkan untuk kondisinya teman teman kondisi dari berdasarkan bulan yang ini nah sekarang kita coba di bulan 5 dulu ya nah ini izin nah sekarang tinggal kita tambahkan kembali ya ini boleh di copy saja teman teman nah seperti itu di copy lalu kita tambahkan titik koma dan dipaste nah ini adalah absen E sebandingan E adalah bagian sheet absen dari google.com itu sendiri nah disini kita di hapus ya ini kriterianya kita tambahkan pada bulan teman teman yang ini berarti ya oke seperti itu oke kita enter dulu namun ini belum bisa dipakai teman teman ya artinya belum bisa disetting belum bisa ada data yang sama nah karena ini memang videonya perlu ditelan juga nah kita coba yang ini dulu ya oke ini sudah ada absennya jadi tinggal kita berdasarkan bulannya itu E2 nah untuk melakukan E2 yang ini kita masuk ke dalam absen dulu teman teman nah disini harus ada angka yang menggunakan kriteria dari E2 itu sendiri nah E2 itu yang tadi dibandingkan yaitu angka 5 nah maka kita harus mengambil bulannya saja di bagian yang ini ya teman teman nah kita coba yang ini kita tambahkan seperti itu di bagian kolom kiri nah ini kita tambahkan bulannya teman teman jadi kapan mereka melakukan bulan absen nah ini kita pilih saja sama dengan left ya ini oke maaf saya bukan left tapi mid ya nah ini rumusnya stringnya disini kita pilih bulan adalah angka yang ke 5 yang ke 4 mungkin ya kita ambil aja 4 lalu ambil disini panjang karakternya 2 digit saja udah ada 05 tinggal kita enter nah ini sudah ada teman teman 05 ya kita coba di scroll kesini nah ini sudah kelihatan atas nama Adam ya disini nah sudah ada izin 1 kali nah ini ada izin 1 kali berarti di bagian rekap ini masih 0 harusnya terhitung 1 teman teman nah karena ini rumusnya belum bekerja nah sekarang kita coba dihitung ya di bagian absen yang ini di kondisinya bukan absen F titik 2 F tapi di bagian bulan yang dibuat tadi yaitu B nah kita coba disini masukannya adalah B sama dengan B oke saya jelaskan dulu ya teman teman jadi ini rumusnya menghitung dari absen C sama dengan C berdasarkan kriteria B2 ya absen C sama dengan C adalah ini nah ini nama nah berarti mencari di absen urutan nama yang tadi ya yang sudah masuk ini sudah absen atas nama Adam Mauludin nah dengan absen F sama dengan F F itu adalah absennya apakah dia apa izin atau sakit nah deret itu berdasarkan ini izin ya berdasarkan izinnya sudah ada selanjutnya berdasarkan bulan ini sekarang nah ini adalah bulannya teman teman nah bulan yang terpilih nah ini kalau misalkan kita pilih 4 ini tempat jadi 0 kenapa demikian karena kriteriannya sudah dimasukkan ini absen B sama dengan B berdasarkan bulan ini ya dari deret angka 5 seperti itu alhasil jika kita dibahasakan dideskripsikan dari rumus ini mencari di deret C di absen yang tadi berdasarkan nama Adam dengan kriteria Adam izin dan juga dengan bulan berdasarkan yang terpilih ini adalah bulan 5 demikian untuk bagian sakit dan alpha nah ini kita bisa dimasukkan aja teman teman ini di copy aja kita pastikan nah ini masih E2 nah ini tinggal diganti kalau tadi kan izin sekarang tinggal masukkan jadi sakit seperti itu nah ini sudah ada lanjut ini juga berarti tinggal ganti saja menjadi alpha oke alpha nah seperti itu nah sekarang kita coba diganti bulannya teman teman angka 1 nah ini otomatis jadi 0 semuanya karena atas nama Adam tidak ada izin tidak ada sakit tidak ada alpha nah ini juga sama nah kendalanya disini artinya anda harus melakukan ketika data baru disini harus di drag ini supaya otomatis teman teman kita bisa memuksikan rombos array kita coba dulu kita masukkan absen yang baru disini oke caranya atas nama Adam kita ambil aja di bagian absennya sebentar ini saya sembunyikan disini disini atas nama Adam statusnya adalah sakit kita kirim nah ketika teman teman lihat di bagian yang ini ada nama Adam saya sudah inputnya tadi 2 kali tidak langsung otomatis angka bulan yang terambil otomatis ini kita harus membuat dengan format larik atau array teman teman jadi caranya seperti ini ya yang ini kita copy aja ini kita hapus oke lalu kita masuk disini yang tadi ya nah yang ini teman teman nah ini bukan A2 tetapi A titik 2 A nah seperti itu kita tekan enter nah ini akan secara otomatis masuk ke dalam bagian yang ini ya nah ini tinggal ditambahkan saja array formula nah titik kurung kurung buka dan kurung tutup kita tekan enter nah ini otomatis jadi kalau misalkan nanti ada data yang baru akan otomatis langsung terambil 2 karakter yang angka 5 ini ya kita coba dilihat ini angka 5 nya nah ini sudah bertambah teman teman ya kita coba lagi absen senama Adam kita ambil izin saja teman teman kita klik disini Adam 10dkp1 izin kita kirim nah ini otomatis di bagian recapnya akan masuk menjadi 2 jadi ini sudah auto recap berdasarkan bulan teman teman begitu pun dengan nama nama yang lain ya jadi ini tinggal kita drag aja seperti ini ya oke kita drag ke bawah kita coba Anissa Siti Rohimah ya disini Anissa Siti Rohimah kita ambil izinnya satu kali lalu kita kirim dan di bagian ini kita cek lagi di bagian recap nah ini sudah ada teman teman jadi sudah otomatis jika dimasukkan ke dalam bulan yang lain ini tidak ada tapi sebaliknya coba kita masukkan diganti bulannya ya teman teman atas nama Siti Rohimah misalkan ini kita ganti menjadi angka 3 nah berarti yang diambilnya karakter 3 atau bulan Maret nah kita lihat disini ini jadi kosong harusnya tadi 1 nah kita ambil 3 nah ini tidak ada ya kenapa kita coba kita cek dulu untuk angka 3 nya nah ini maksudnya maaf ya ini Siti Rohimah maksudnya bukan yang siapa ini Ajril ya bukan Ajril tapi Anissa Siti Rohimah nah ini yang 5 tadi kosong ya nah sedangkan ini yang angka yang bulan ketiga atau bulan Maret seperti itu lakukan hal yang sama tinggal di drag aja seperti yang tadi ya yang ini drag aja seperti itu sampai ke siswa yang terakhir coba absen di bagian yoga disini yoga kita kasih alpha aja nah tunggu beberapa saat kita kirim absennya kita lihat yoga rekap absen yaudah ada satu ya alpha kita lihat di bulan 1 ada tidak kosong ya karena ini memang sudah dibuatkan berdasarkan bulan nah demikian teman-teman jadi ini cara membuat rekap absen per bulan mudah sekali hanya tinggal menambahkan kondisi con-it nya yaitu berdasarkan nama berdasarkan absen izin alpha atau sakit dan berdasarkan bulannya itu teman-teman langsung auto rekap disini ada ya oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat silahkan di cek videonya dan file nya kita juga akan bagikan terima kasih salam belajar neset channel